Itu dikonstitusikan mengatakan tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Jadi semua regulasi di Republik ini adalah paradigmanya adalah harus memunculkan, harus memperkuat perlindungan kepada anak bangsa atau warga negara. Tapi justru kalau kita lihat masa pemerintahan Presiden Jokowi, semua undang-undang itu justru bukan untuk melindungi. Malah itu makin mengancam anak bangsa, mengancam warga negara. Harusnya tidak boleh ada pasal perlindungan terhadap Presiden dan lembaga-lembaga negara. Tapi kalau orang yang bersangkutan tidak tahan dengan penghinaan itu, dengan fitnah silakan Anda mengadukan kepada polisi atau melakukan gugatan perdata tapi Anda berhenti sebagai pejabat puluh. Itu baru fair. Terima kasih telah menonton! Soal RUKHP ini, saya awalnya tidak terlalu tertarik mengikutinya karena bidangnya bukan hukum pidana tapi hukum tata negara. Tapi tadi saya bikin konten soal ini karena saya kira memang gawat jadinya. Gini, yang saya lihat itu adalah paradigma berpikir orang-orang yang membuat KUHP ini keliru saya kira, salah. Dan kalau di hukum itu memang tradisi antara orang pidana sama orang hukum tata negara itu beda. Kalau orang hukum tata negara, apa-apa balik ke konstitusi. Kalau orang hukum pidana, balik-balik ke KUHP. Padahal KUHP itu ya ciptaan Belanda. Jadi memang KUHP itu diciptakan justru paradigma-nya untuk melindungi kekuasaan. Jadi, untuk melindungi kekuasaan. Kalau konstitusi, paradigma-nya untuk melindungi kedaulatan rakyat untuk rakyat. Makanya saya katakan, harusnya kalau kita bicara mengenai konstitusi sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum tertinggi di satu negara, maka itu dulu yang harus diacu. Jadi, kalau misalnya kita bikin aturan itu harus ada ria. Misalnya rianya itu adalah regulation impact assessment. Nah, salah satu yang di-assess itu adalah dampak tentang perspektif konstitusinya. Jadi, paling gampang itu dikonstitusikan mengatakan tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa. Ya kan? Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Jadi, at the first place, itulah tugas negara yang terutama dibebankan kepada pemerintah. Yaitu melindungi segenap bangsa. Karena melindungi segenap bangsa, maka dia harus menjadi sesuatu yang utama. Kaustafrima. Jadi, semua regulasi di Republik ini adalah paradigmanya adalah harus memunculkan, harus memperkuat perlindungan kepada anak bangsa atau warga negara. Tapi, justru kalau kita lihat masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama ketika COVID-19, semua undang-undang itu justru bukan untuk melindungi. Malah itu makin mengancam anak bangsa, mengancam warga negara. Makanya YLBH mengatakan ini seperti kita dijajah oleh bangsa sendiri, oleh pemerintahan sendiri. Nah, harusnya tidak begitu paradigmanya. Contoh misalnya, yang paling orang luar biasa berkeberatannya adalah pasal tentang penghinaan terhadap Presiden. Kedua, pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu ada Presiden, ada DPR, ada DPD, ada DPRD, ada Polri, ada Kejaksan Agung. IPEMDA sudah tadi, IPEMDA. Coba bayangkan, kalau kita tidak bisa mengkritik mereka, karena kan mengkritik sama menghina itu kan gak jelas bedanya. Tidak ada garis yang bisa menjelaskan. Makanya Rocky agak nakal, saya baca misalnya. Presiden, misalnya contoh misalnya. Kalau kita mengatakan bahwa kebijakannya itu gak benar. Boleh, tapi kalau kita mempersamakan Presiden seperti kerbau, itu gak menghina. Itu tidak menghina Presiden, itu menghina kerbaunya katanya. Menghina kerbaunya. Tapi itu bukan soal itunya. Soalnya adalah bahwa ini kekuasaan disuruh melindungi rakyat, tetapi justru dia membuat produk yang mengancam rakyat. Dan itu nanti kan tergantung interpretasi dari penegak hukum juga. Iya, itu nanti yang kedua yang saya singgung. Nah, coba bayangkan, dari paradigmanya saja keliru. Maka saya mengatakan, harusnya tidak boleh ada pasal perlindungan terhadap Presiden dan lembaga-lembaga negara. Kok bisa begitu? Iya, karena mereka itu sudah diangkat dengan kekuasaan yang tinggi. Dalam hubungan, tata hubungan antara rakyat, Presiden sudah tidak seimbang lagi. DPR sudah tidak seimbang lagi. Iya kan? Coba bayangkan misalnya, saya sering mengkritik anggota DPR. Sering sekali anggota DPR itu mengancam rakyat. Bayangkan, kita memilih mereka, tapi dia ancamin kita. Salah satu yang sering saya dengar itu adalah misalnya, kalau pernyataan Anda tidak benar, ada konsekuensinya. Kami akan adukan balik. How come? Bayangkan, wakil rakyat mau ngaduin kita ke penegak hukum. Lalu penegak hukumnya dibawa kekuasaan Presiden. Kan tidak masuk akal. Dari sisi interpolasi itu saja, sudah tidak seimbang. Kalau misalnya Presiden, katakan walaupun itu delik aduan, dia mengadu kepada polisi. As a person. Kira-kira akan diproses enggak? Kan sudah enggak seimbang. Pasti diproses. Kira-kira akan dicuekin? Enggak mungkin. Kira-kira prosesnya bakal adil enggak? Dalam negara yang legal culture-nya lemah, berat itu. Makanya saya mengatakan, harusnya kalau kita mau fair, tidak boleh ada pasal penghinaan terhadap pejabat publik dan institusi publik. Karena mereka benda mati. Mereka enggak bernyawa. Tapi kan mereka diisi manusia. Iya, boleh. Anda boleh mengadukan warga negara, tapi berhenti dulu. Itu konsekuensinya. Boleh mengadukan seseorang dalam jabatan publik, dan dia merasa tersinggung, boleh, tapi berhenti. Berhenti dari jabatannya? Iya dong. Bukan sebagai personal yang mengadukan, boleh? Oh enggak. Karena tetap tidak bisa dipisahkan. Bagaimana proses peradilannya akan adil? Kalau seandainya kemudian seorang presiden mengadu kepada polisi. Polisi Kapolri aja di bawah presiden yang memilihnya. Pasti prosesnya tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya unequal treatment. Pasti ada unequal treatment. Kalau ini bangsa cebong sama kampret aja, kita ngadu beda-beda perlakuannya. Bayangkan, itu sama-sama warga negara. Warga negara yang pro-pemerintah, sama warga negara yang oposisi aja beda. Apalagi yang jelas-jelas berbeda posisinya. Makanya saya termasuk orang yang menganut pemikiran bahwa tidak boleh ada pasal penghinaan terhadap pejabat publik, jabatan publik, dan institusi publik. Tapi kalau orang yang bersangkutan tidak tahan dengan penghinaan itu, dengan fitnah, silakan Anda mengadukan kepada polisi atau melakukan gugatan perdata, tapi Anda berhenti sebagai pejabat publik. Itu baru fair. Baru fair. Kalau enggak, enak sekali dong. Sudah ada pejabatan publik dibayar dengan pajak rakyat, tiba-tiba diadukannya pula kita. Justru kalau kita dalam perspektif kedaulatan rakyat, kritik, kontrol, itu kan wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat itu ingin mengontrol kekuasaan agar jangan sampai korup. Itu kurang ajar. Coba bayangkan, tiba-tiba dia bikin barikade. Sudah terpilih, kita pilih. Anda saya pilih untuk mengerjakan tugas kewajiban Anda menyesjahterakan kami, mencerdaskan kami, dan melindungi kami. Kan itu. Tugas pejabat publik yang dipilih itu, tiga itu. Agar kami bisa menjadi warga dunia yang cinta damai. Kira-kira begitu. Berpartisipasi dalam kedamaian. Tiba-tiba setelah dia jadi, dia bikin barikade. Hei, Anda tidak boleh mempermasalahkan apapun yang kami lakukan. Apalagi dengan kata-kata yang keras, karena itu akan merupakan penghinaan terhadap institusi publik. Jadi dia, ketika berkuasa, tidak berpikir dia wakil rakyat. Tidak berpikir dia petugas rakyat. Tapi dia berpikir sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Maka paradigma wamenkum yang hukum pidana mengatakan adalah, kita harus melindungi presiden. Marwah presiden. Rakyat, tidak perlu dilindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi gini, sebenarnya justru yang jadi pertanyaan mungkin yang bagi orang dibikirkan sekarang, oke, ini sudah diundangkan. Dan tinggal di lembar negara dan kemudian ditandatanganin, itu akan pesah. Tipnya bagaimana? Karena sekarang ini banyak orang yang supaya tidak kena pidananya. Oke, ada dua ya. Pertama, kita berharap bahwa penegak hukum. Gini, kalau dalam hukum itu, sebaik-baiknya hukum, kalau penegak hukumnya suntuloyo, tetap suntuloyo. Dia akan cari celah, kan? Tapi memang hukum yang baik adalah hukum yang tidak ambigu. Biar celah untuk mainin sedikit. Tapi ini celah untuk mainin banyak sekali. Iya, karena konsep menghina institusi publik dan lain-lain, luar biasa beratnya. Lalu, tipsnya seperti apa? Tipsnya itu, Anda tidak usah jadi oposisi saja dah. Tapi kalau masih mau mengkritik, satu, kalau saya ya, satu, tidak boleh personal. Iya kan? Jadi, tidak boleh personal. Contoh, ya, misalnya saya tidak ada urusan sama presiden bentuk tubuh presiden. Iya kan? Saya tidak peduli dengan anak presiden dalam konteks yang sifatnya personal life. Iya kan? Tapi kalau anak presiden dalam konteks relasi kekuasaan, bisnis, dan lain sebagainya, itu kan bukan penghinaan, itu kritik. Misalnya, apa yang dilakukan, dikritikan oleh Rizal Ramni, Kaisang baru berkuasa selama tujuh tahun, kok punya enam puluh perusahaan? Itu yang viral kan? Itu kan kritik. Itu kan bukan penghinaan. Oke. Malah dalam konteks yang lain, itu malah penghargaan. Benar nggak? Wah, keren sekali ada enam puluh perusahaan baru tujuh tahun. Tapi itu kan interpretasi oposisi. Interpretasi polisi kan berbeda. Iya. Saat itu satu, karena itu kita main di situ dulu. Jangan personal. Nah yang kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Misalnya, paling gampang ngomong jin buang anak itu nggak boleh. Dungu, dungu, dungu. Dungu misalnya. Dungu itu penghinaan bukan? Ya, sebenarnya kan kalau bagi Roki itu lelucon. Karena dungu itu seperti orang pintar-pintar bodoh itu ya. Kalau Nasruddin Johal kali itu. Kalau yang cerita seribu satu malamnya itu. Tapi masalahnya adalah dalam konteks ketika orang tersinggung, itu semua bisa kena. Karena itu saya mengatakan, saya nggak pernah memaki orang. Memaki untuk langsung kan. Nah, dua itu jangan personal, jangan mengeluarkan. Kalau makin personal tapi Jokowi bukan nama sebenarnya gitu, kena nggak itu? Kenapa? Jokowi bukan nama sebenarnya. Nggak, kalau kita bilang Jokowi itu, itu harus ada dalam dua kapasitas. Oke. Bisa dia kapasitas sebagai presiden atau dia pribadi. Misalnya saya bilang, kebijakan Jokowi blinger. Ke blinger. Kebijakan. Itu kan saya bicara Jokowi as a presiden. Ya kan? Tapi kalau saya bilang misalnya, Agus, suami yang nggak benar. Suka selingkuh misalnya. Agus, saya bilang Agus ya. Itu. Nah, itu kan sudah personal berarti. Nah, itu penghinaan. Cuma sekali lagi saya katakan, dalam tatanan negara yang egalitar demokratis, Anda bisa tersinggung dengan hinaan itu. Tapi berarti Anda jadi pejabat publik kalau Anda ingin mengadukan masyarakat yang menghina. Ya, ya, ya. Oh, berat sekali jadi pejabat. Makanya jangan jadi pejabat publik kalau nggak mau dikritik, nggak mau susah begitu. Makanya saya ingat nih teman beliau, Habib Bahar bilang. Jangankan kepada kita, kepada anjing peliharaan aja katanya, kalau seandainya kami boleh mengatakan tidak, eh, jabatan itu sama binatang peliharaan aja, saya nggak mau kasihkan itu. Saking jabatan itu seperti bola panas, ya kan? Yang akan dimintai pertanggung jawabnya di akhirat kelah, ya kan? Karena itu Anda nggak boleh main-main dengan jabatan. Jadi hanya manusia setengah dewa atau setengah malaikat yang harus menjabat. Harusnya kan begitu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi mungkin jawabannya tadi mungkin cara yang paling mudah untuk menghindari. Oh, yang kedua, yang kedua. Yang kedua penting. Yang kedua, ya kita harus berusaha menjadi negara yang demokratis, egaliter, dan menghargai hukum. Rule of law. Ini kan yang belum ada di kita yang merupakan agenda yang terus-menerus kita upayakan. Contoh misalnya, penegak hukum, polisi, jaksa, dan lain sebagainya, tidak boleh dia menjadi alat politik. Orang kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara alat politik sama alat negara. Alat politik, alat negara, alat penguasa. Kadang-kadang nggak bisa dibedakan, nggak mengerti dia bedanya. Polisi, tentara, itu alat negara. Bukan alat penguasa, bukan alat politik. Kok beda? Negara itu orang lupa. Negara itu penguasa dan rakyat. Dan mayoritas inti dari negara itu adalah rakyat sebenarnya. Makanya kalau kita bilang negara Indonesia, pikiran kita rakyat Indonesia sesungguhnya. Tapi kadang-kadang ada padanan. Waduh, negara abai. Maksudnya penguasa. Nah, karena itu, polisi itu alat negara. Artinya alat rakyat yang mayoritas. Memang dalam komponen negara itu ada tiga. Ada rakyat, ada penguasa, ada wilayah. Nah, polisi alat ketiga komponen itu. Tentara alat ketiga komponen itu. Nah, persoalannya hari ini nggak. Dia nggak bisa membedakan sebagai alat negara dan alat penguasa atau alat politik. Itu saja. Masih. 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 Terima kasih telah menonton